Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun anda semua berada Seringkali kita bertanya-tanya Mengapa orang-orang dahulu bisa mencapai umur yang sangat panjang Banyak yang berumur di atas 80 tahun Bahkan ada yang 100 tahun ke atas Memang benar umur atau usia seseorang di tangan Tuhan Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita sebagai manusia bisa berusaha supaya kita berumur panjang Peluhur kita orang-orang terdahulu telah memberikan petuah-petuah penting Supaya kita bisa berumur panjang Yang dituankan di dalam kitab-kitab kuno ataupun perimbun jawa Di kesempatan ini kita akan berbagi 6 langkah supaya mendapatkan panjang umur menurut petuah leluhur kita Leluhur nusantara Yang pertama Menjaga raga kita Menjaga kesehatan tubuh kita Ini bisa kita lakukan dengan rajin berolahraga Makan makanan yang sehat Juga menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merugikan kesehatan tubuh kita sendiri Orang-orang yang terdahulu Rajin berolahraga ini mereka ganti dengan kehidupan alami mereka Dengan bekerja keras Yang petani yang mencangkul Yang melayan yang menangkap ikan Sedangkan Untuk menjaga makanan yang sehat Mereka pada dasarnya makanannya sudah sehat Tidak memakan makanan yang aneh-aneh seperti sekarang Yang tentunya Kala sehat dibandingkan dengan makanan-makanan yang alami Orang-orang terdahulu juga tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk Yang dilakukan oleh kita orang-orang yang menangkap sekarang Seperti ada yang suka dengan narkoba Minum-minuman beralkohol Duduk terlalu lama di depan komputer Dan yang lain sebagainya Lalu yang kedua Jogojiwo Menjaga jiwa kita Menjaga kesehatan mental kita Ini dapat kita lakukan dengan selalu berpikir positif Orang yang berpikir positif Akan mampu mengatasi segala persoalan dengan optimis Menjaga mental ini juga dapat kita lakukan Dengan tidak membiarkan diri kita terjebak di dalam rasa marah yang berlebihan Iri dengi Ataupun rasa cemas dan khawatir yang berlebihan Ini selaras dengan ilmu pengetahuan modern Orang-orang yang dipengaruhi rasa marah Akan mudah terserang penyakit darah tinggi ataupun stroke Begitu pula Mereka yang dijaga merasa takut dan khawatir yang berlebihan Akan mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan pencernaan Orang-orang terdahulu Terhindar dari ini semua Karena kehidupannya yang sederhana Mereka tidak mudah dikuasai rasa marah Karena kehidupannya hampir merata Ekonominya merata Mereka dijauhkan dari iri dan dengi Begitu pula Kepasrahan mereka juga menghindarkan mereka dari Rasa takut atau khawatir yang berlebihan Ini akan membuat umur mereka lebih panjang Daripada orang-orang di masa sekarang Lalu selanjutnya yang ketiga Jogosukmo Atau menjaga sukma kita Ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Meningkatkan iman kita kepada Allah SWT Keimanan dan ketakwaan yang kuat ini Akan memunculkan rasa syukur dan pasrah pada seseorang Pasrah disini bukan berarti orang tersebut menjadi pasif Tetapi mereka akan tetap aktif Berusaha sekuat tenaga Melakukan segala daya upaya Namun hasilnya tetap diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kepada Anus Bhanu Wa Ta'ala Gusti Ingkang Mopeng Tumati Ketika seseorang menyerahkan hidupnya Memiliki kepasrahan kepada Tuhan Ini akan berpengaruh baik terhadap fisiknya juga Ini akan membantu usia sampean menjadi lebih panjang Lalu selanjutnya yang keempat Jogo Cipto Cipto artinya niat atau keinginan Jogo Cipto bisa berarti Menjaga niat dan keinginan kita Orang yang bisa mengendalikan keinginannya Hidupnya cenderung akan lebih berbahagia daripada orang lain Orang yang terbelendu oleh keinginan dan harapan yang muluk-muluk Hidupnya tidak akan pernah merasa puas Hidupnya tidak akan pernah merasa tenang Dan ini akan mempengaruhi kesehatannya menjadi kurang baik Jadi ketika sampean bisa mengendalikan keinginan ini Hidup sampean akan lebih berbahagia Dan hal ini akan bisa memperpanjang usia Orang-orang terdahulu pada dasarnya tidak memiliki banyak keinginan Karena hidupnya di dalam kesederhanaan Tidak melihat segala gudean-gudean dunia Yang bisa kita ketemukan sekarang ini Mereka belum mengenal hp, belum mengenal mal Dan yang lain sebagainya Lalu selanjutnya yang kelima Jogo Rosso Menjaga rasa kita Ini berhubungan dengan hubungan sosial kita Kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Dengan teman Ataupun dengan lingkungan di sekitar kita Dengan para tetangga Hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita Akan menimbulkan ketenteraan di dalam batin kita Orang-orang terdahulu memberikan petua Ojon Jiwit yang orang dilengdi jiwit Jangan menyakiti orang lain Kalau tidak ingin disakiti Kehidupan yang seperti ini akan memberikan ketenangan Akan memberikan suatu kehidupan yang tenteran di dalam masyarakat Dan ketenteraan ini Akan membuat orang-orang merasakan suatu kebebasan Dan orang-orang terdahulu Bisa mengaplikasikan ini Lebih baik daripada orang-orang di masa sekarang Yang cenderung lebih egois Lebih mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya Kurang bergotong royong di dalam bermasyarakat dan bersosial Lalu selanjutnya yang keenam Joko Karso Karso artinya semangat Di sini kita diminta untuk selalu menjaga semangat Bukan hanya semangat hidup Tetapi menjaga semangat untuk melaksanakan Lima hal yang sudah kita bahas tadi Menjaga semangat untuk Joko Rogo Menjaga kesehatan kita Menjaga semangat untuk Joko Jiwo Menjaga kesehatan jiwa kita Mental kita Menjaga Spiritualitas kita Menjaga Keinginan kita Dan juga Menjaga hubungan sosial kita Jika kita tetap bisa Bersemangat menjaga hidup Untuk bertahan hidup Dan menjaga kelima hal ini tadi Maka insya Allah umur kita akan lebih panjang Semoga petua-petua ini Bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf kalau ada salah kata Ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Salah budaya untuk kawan-kawan senusantara Dimanapun Anda semua berada Terima kasih Selamat menikmati